kemudian nyari oke kita akan lihat reaksi ikan toman ya ini ikan toman ini panjangnya mungkin sekitar 25 cm ya nah dia sudah kelihatan lapar biasanya apakanya itu ikan-ikan kecil kita akan taruh ya ikan kecil ini kebetulan ikan lele apakah toman itu mau melahapnya ya tapi kalau ikan-ikan kecil yang lain itu langsung dilahap samanya kita langsung saja ini ikan lele apakah dia langsung melahapnya wow langsung dilahap guys wow langsung habis langsung ditelen kan ya waduh ganas banget ini ganas-ganas satu lahapan langsung satu lahapan apa iya nanti oke langsung dilahap habis wow wow waktunya langsung tidak ada sama sekali ini mantap ikan toman ganas ikan toman guys ya kalau ada ikan kecil kalau kesal sama-sama besar langsung langsung diterlelan langsung diterlelan langsung diterlelan consel aku radiskan toman bagus banget sekarang ini mau apa dan bisa dibis dan juga dimasihkan toman paling sedikit diberikan satu lagi jadi dimakan kalau ada ikan kecil kasih toman aku mau mencinta ikan kecil bukan ikan lele kecil yang mati coba ya kan ada kadang ya yang kecil ya kasih gede ada ikan kecil mati tadi itu ikan hidup dia gak tau kalau ikan mati apakah bisa dimakan juga ya tapi matinya jangan terlalu lama maksudnya mati dari kolam pembesaran gitu itu gak apa-apa saya coba kalau tadi ikan hidup pasti dia lahap oke kita lanjut dengan ikan yang mati nanti ya ayo, ayo, ayo selamat menikmati selamat menikmati